Aku orangnya gak bisa ini, soalnya multi-telenan. Sifat manusia tuh kadang-kadang diukur dari tingkat kesuksesannya. Kecil gak? Ngembang. Tau ekor pinci, ekor pinci tau gak? Bulet. Aku liat lah betul-betul robek gede gitu kan, kayak semangka tebelah gitu kan. Aku busok aku tuh. Pernah hampir benci gak respect sama Ernest. Kita kedatangan, Mbak Peca Binta. Jadi tadi kita tuh habis ngomongin proyek kedepannya. Iya, bener sekali. Mau bikin apa sih, Be? Kita mau bikin webseries yang sangat fenomenal nih, yang belum pernah. Aku agak mau ngeliat kesannya agak susah. Jadi... Gimana coba? Jadi... Aku fokus ke sini dulu ya, nanti fokus ke situ. Aku orangnya gak bisa ini, soalnya multi-telenan. Apa gimana, Be? Kasih tau dong, Be. Jadi kita mau bikin webseries. Webseries yang dibalut komedi ya. Iya, betul. Iya, dibalut komedi. Dan dibalut dengan... Pembalut. Iya, pembalut. Jadi pokoknya ceritanya underground. Underground, bener. Underground diangkat dari kisah-kisah yang bener-bener terjadi di dunia. Bener banget. Bener sekali. Jadi Mbak Pe itu semata-mata ke rumah Nick itu bukan cuma mau dateng doang. Kalau cuma mau bikin konten, pasti dia gak mau. Eh... Berapa kali diajakin, Be? Ayo dong, Be. Mau. Ini makanya juga dadakan ini. Tiba-tiba ada kamera ini di depan. Aku juga. Mbak Pe, apa kabar sih, Be? Baik. Lagi sibuk apa sih, Be? Sekarang, Be? Ya, sekarang kan sampai 2024 jadwal masih kosong. Aduh, 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 aduh. Gantut. Jadi makanya Nicky tiba-tiba ke DM, aku nge-whatsap, Be, apa kabar? Yo dateng bikin project, langsung senang. Karena Nicky orang pertama yang ngasih project di COVID-COVID seperti ini. Di COVID-COVID. Oh gitu. Tapi YouTube kan jalan gak sih, Be? Bukannya suring bikin YouTube juga. Jalan lah, bikin YouTube kan masih jalan sekarang. Aku kan gara-gara YouTube tuh sekarang bikin crew kan, tim sendiri kan. Ada 8 orang lah, tim. Banyak ya, Be? Banyak. Itu digaji? Digaji, sampai 35 jutaan aku sebulan buat ngeluarin. Tapi kan pemasukan dari YouTube kan lumayan kan. Berapa? 6 jutaan. Kita harus pelan-pelan kan. Harus pelan-pelan. Ah, 6 jutaan. Awalnya 6 jutaan. Tapi kan nanti lama-lama kan bisa jual rumah. Jual rumah buat bayar? Buat bayar, iya gitu doang. Oh iya, bener. Gak ada duit. Emang ini cuma ada duitnya ya? Ada. Serius? Ada nih yang gue kasih tau deh. Aku gak tau, YouTube tuh semana. Orang kok, aku tiap hari uploadnya ya? Ini segini nih. Nih duitnya. Wanjir. Aku bilang wanjir aja tapi gak tau. Itu berapa kalau dirupiahin, gila ya. Ya, lumayan lah, Be. Lumayan. Banyak ya ternyata YouTube ya duitnya ya. Babe gak main film lagi, Be? Ya kan ini COVID. Oh, sinetron udah kelar ya? Sinetron bungkus semua gara-gara COVID. Oh gitu? Jadi COVID itu lumayan mengganggu buat Babe Cabita ya? Alhamdulillah kan sekarang Instagram kan udah jadi... Aku kan sekarang udah gak stand-up komedian lagi. Jadi apa sekarang? Komen kreator. Oh, bukan karena sekarang karena digital. Betul. Stand-upnya udah jarang. Stand-up udah gak pernah. Udah gak ada panggilan lagi. Be, kan sekarang kan dulu kan 2 tahun yang lalu kan stand-up komedi tuh banyak banget kan. Ampe dibikinin program gitu. Tiba-tiba sekarang makin kesini, makin kesini, makin gak ada, makin mengecil. Trendnya makin turun. Ada yang dulu terkenal di stand-up komedi, sekarang malah jadi makin sombong. Itu gimana, Be? Iya. Iya namanya orang kan berubah-berubah kan macem-macem. Jadi memang sifat manusia tuh kadang-kadang diukur dari tingkat kesuksesannya. Semakin gak sukses dia semakin... Gak sombong. Semakin rapah. Karena minta, coba ada job gak? Semakin sukses? Iya. Kalau udah sukses kan udah selau aja. Mau ada perlu apa nih? Bisa, bisa. Berapa duitnya kan gitu. Kalau gak ada duit gak bisa? Iya, bener. Tapi Babe sedih gak sih, Be? Bagaimana merasa kehilangan stand-up komedi itu yang Babe dibesarkan dari stand-up komedi dulunya? Sedih, eh sebenarnya aku gak merasa kehilangan kan. Karena kita sebenarnya, ini teman-teman anak-anak stand-up komedi sebenarnya sampai sekarang masih silaturahmi. Masih. Karena kita ada grupnya kan, grup stand-up Indo. Sekarang ketuanya Ajis tuh keren. Yang paling miskin? Yang paling miskin di stand-up. Yang gak pernah dapet kerjaan. Sebenernya banyak. Kalau mau disebutin satu-satu ini bisa dua jam. Banyak anak stand-up yang banyak. Jadi emang harus, sebenarnya stand-up komedi ini untuk bertahan hidup bisa dulu ya. Kalau sekarang tuh memang harus kita tuh harus selain stand-up bisa apa gitu. Makanya macam-macam. Ada yang bisa nge-host. Ada stand-up yang misalnya kayak aku nih lebih ke konten kreator sekarang fokus ke YouTube dan Instagram. Ada yang ke Ernest fokusnya ke director misalnya. Fokus ke nge-host. Ada lagi yang backgroundnya khusus ke penulis. Jadi memang harus stand-up komedi somethingnya apa gitu. Bener. Tapi menurut Mbak Be itu sekarang tuh stand-up komedi itu dikotak-kotakan gak sih Be? Orang-orangnya Be? Dikotak-kotakan. Dikotak-kotakan maksudnya gini. Ah lo kerjaan lo gak ada. Udah lo main aja sama siang sana. Nah ini yang kerjaannya banyak sih nih sama gue gitu. Ya kan sebenarnya tuh kan tadi kan pembahasan sebelum di ada kamera ini ya. Kan Niki tadi curhatin. Kok mau mancing nih? Gak mau aku ke pancing. Nanyanya so serius lagi. Jadi sebenarnya stand-up komedi. Padahal tadi dia yang bilang loh. Kenapa? Emang menurut Niki kayak gitu? Iya enggak. Kalau menurut Niki. Emang Niki merasa seperti itu stand-up tuh. Itu kan waktu jaman-jamannya komik ya kan? Iya kita syuting sama. Niki baru tau kok ada stand-up komedi. Oh orangnya lucu-lucu. Oh orangnya ramah-ramah gitu kan. Tapi sering berjalannya waktu. Bergantinya tahun tuh semuanya berubah gitu. Bahkan ada yang ketemu sama Niki tuh sama sekali gak negor. What? Padahal Niki udah mau negor. Tapi karena dia gak... Bukan karena Niki yang bukannya jutek. Enggak dong. Enggak. Emang ada anak stand-up komedi. Terkenal dia terkenal. Ya enggak juga sih. Yaudah kenapa Niki-Niki. Ya saya mikirnya cuma aneh aja gitu loh. Dulunya ramah. Sekarangnya enggak. Kayak something wrong gitu loh. Nah kadang-kadang gini. Kadang-kadang mungkin orang. Karena dia stand-up komedi kan stand-up. Kadang-kadang kan dia mikir. Aku kan gak artis-artis gede nih. Kadang-kadang jumpa artis gede kayak Niki. Jadi kadang-kadang orang mikir. Aduh tegur gak ya. Takutnya kalau aku tegur dia gak lebih malu. Kalau misalnya gak bales yaudah melingkul aja deh gitu. Oke deh kita gak usah ngomongin tentang stand-up komedi. Kita ngomongin rumah tangga Babe aja ya. Alhamdulillah masih baik-baik aja. Aman. Gak ada masalah. Sampai sini udah ya. Jangan dibikin masalah lagi. Aman loh. Udah anak satu aman. Anaknya lucu bawak loh. Anaknya lucu. Lucu. Karena punya bapak yang bisa memiming anak yang baik. Iya bener. Iya. Father man. Iya bener. Nah Babe, pernah gak sih selingkul dalam rumah tangga itu? Ya itu sudah pasti tidak pernah ya. Ini batuk bukan karena ini ya. Karena aku shock aja gitu ada pertanyaan ini. Lagi enak-enak kan. Seharusnya host tuh bukan gitu. Masa lagi enak-enak babe, keluarganya babe-bebek aja. Pernah gak lo selingkul? Itu kan pertanyaan natural. Oh iya. Berarti batuk aku tadi gak natural. Pernah gak sih babe? Gak pernah. Misalkan ya kak sosling kuda tiba-tiba ngelirik cewek lain gitu. Ngelirik cewek lain? Pasti. Pernah ke tempat pijit plus plus gak? Pijit plus plus. Sebelum menikah deh. Sebelum menikah pernah. 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 Kalau sebelum menikah aman. Di apain tuh? Kenapa bisa kepikirin ke pijit plus plus? Oh enggak. Waktu itu kan kita rame-ramean tuh. Rame-ramean baru. Aduh. Kamu mencoba. Rame-ramean. Namanya baru ke Jakarta kan. Kita kan dari daerah dulu. Jakarta. Terus diajakin. Ayo ini kita pulang-pulang syuting. Pijit rame-rame. Pijit apa? Pijit plus plus. Emang diapain? Penasaran aku. Penasaran. Pas masuk. Terus. Pas pijit. Ya itu baru penasaran aku. Udah buka aja semuanya. Aku buka semuanya. Ternyata bener. Dia mijitnya memang plus plus. Bohong banget. Gini kan plus. Tapi Bapaknya dulu waktu sebelum menikah. Pernah pake perek gitu gak sih? Pake perek enggak loh. Iya. Bayar gitu. Enggak. Ya enggak usah ngomong perek deh. Bayar. Bayar cewek. Masah sih. Gratis lah. Nah sih itu aja pernah siapa ya? Siapa ya? Siapa yang sama po Alfa disini? Marcel. Marcel pernah. Oh Marcel pernah? Pernah. Kok gak ngajak-ngajak deh. Jangan mentang-mentang sama-sama perawakannya kayak gini berarti. Oh ini doyan-doyan gini. Jangan. Jangan. Iya. Oh berarti Bapaknya gak pernah. Iya. Sukanya gratisan gak suka bayar. Nih kita proyek kita abisnya apa ya? Proyek kita kan ada film. Mending biar netizen lebih tahu. Jadi proyek kita tuh. Kita kan. Benar. Kita kan sama-sama udah dewasa. Iya. Iya kan. Oke gini. Kita ngomongin ini karena proyek kita tuh mengarah-mengarah gitu. Benar. Kan kita udah punya anak. Nah biasanya Bapak B. Kalau lagi melakukan hubungan suami istri. Sukanya di atas apa di bawah sih? Itu pertanyaan yang semua orang udah tahu. Apa? Pasti di bawah. Kenapa? Perut coy. Ada gue pernah sama orang gendut dia sungguhnya di atas. Terus gue harus pegangin perutnya gitu. Orang gendut itu capek. Kalau titiknya Bapak kecil. Kecil gak? Ngembang. Kalau ekor klinci. Ekor klinci tau gak? Bulet gitu. Ekor klinci. Bulet gitu. Tapi kalau udah masuk gak bisa keluar. Karena ganjel-ganjel. Tapi dia begini kan? Iya. Harus dikempesin lagi baru keluar. Seberapa penting sih seks untuk Bapak B. Cabita? Seberapa penting seks? Kayaknya aku orang yang gak terlalu maniak ya. Masa sih? Iya serius aku. Nah terus ngapain? Iya seks. Cuman gak terlalu yang orang katanya kan kalau abis nikah tuh tiap hari. Kayaknya aku gak. Terus ngapain tiap hari? Mungkin karena sebelum nikahnya udah kali. Mungkin karena sebelum nikah udah. Ya sebelum nikah. Nah memang bener lebih enak sebelum nikah kan. Kalau pas udah nikah. Udah gitu aku syok mengalami perubahan-perubahan kan. Nah seperti? Iya kalau ya misalnya setelah melahirkan. Itu kan betul-betul kayak India. Kuntil aja jadi gede. Oh kayak gini. Kayak mana? Nih liat deh. Nih liat deh. Nih liat deh. Kayak gini ben. Oh gitu. Iya. Iya kayak gitu. Coba utarakan yang beli jari deh. Masih bagus kalau gue mau warnanya ben. Gue mah gak. Oh sentik ya? Enggak. Kan katanya ada yang diwarnain pink. Gue tuh waktu. Enggak sama sekali. Tapi pertama kali punya anak gede kan. Emang gue segini aja. Enggak pertama kali punya anak. Teteknya. Jadi ketilnya. Enggak. Panjang gak? Enggak tuh. Kan gue kasih liat. Ringatan aku. Susah kayak gini. Masih lo boleh dikeliatan. Oh lu tuh ini ya. Udah lah. Tompelnya tuh. Lebar ya. Ngelebar gitu. Oh lu shock gitu. Dengan keadaan itu. Jadinya? Udah gitu aku. Shocknya lagi. Aku kan gak bisa ngeliat darah. Geli gitu. Nah waktu istilah aku melahirkan. Aku dipaksa sama dia. Kamu aus kamu. Suami durhaka. Kalau gak nemenin. Pas nemenin aku penasaran. Ini rambutnya udah keluar nih anaknya. Lihat sini bapaknya. Aku liat. Aku liat lah betul-betul. Robek gede gitu kan. Kayak semangka tebelah gitu kan. Aku musok aku. Tiga bulan aku lebih lah kayaknya. Trauma? Trauma gak ada ngelakuin MW. Masa sih? Trauma. Sebegitunya? Iya trauma. Baru bisa ngelakuin lagi karena apa? Mabok kayaknya. Tapi Mabok ini ya. Dia pasangan suami itri yang tidak pernah terdengar gosip apapun loh. Perselingkuhan. Berantem ya. Itu gimana sih Be? Caranya Be? Bisa kayak gitu Be? Caranya ya jangan terkenal. Kalau terkenal dikejar wartawan. Kayak kau kan memang dikejar wartawan. Atau pernah gak sih ada cewe yang DM-DM gitu. Mabok ngasih-ngasih unjuk Tete, Meki. Kan ada biasanya. Wah gak pernah aku. Masa sih? Kayaknya cewe milih-milih lah. Yang di DM pasti yang ganteng lah. Gak juga. Ada sekarang mah cewe tuh gelap. Kalau artis pasti dideketin. Yang penting artis. Tiba-tiba nge-DM ngirim Tete gitu. Iya ada. Oh gak pernah aku tuh. Gak pernah? Gopar itu menurut lu ganteng gak? Gopar tuh gak ganteng tapi dia punya karisma. Ya kayak bad boy-bob. Itu isi DM-nya tuh Meki sama. Kayaknya cewe-cewe men serius. Kayaknya cewe-cewe memang rata-rata pengen DIY sama dia tuh. Badi yang mancing-mancing ke dia kan. Pengen kan. Tapi kok pengen juga gak? Gak dong. Enggak. Kita best friend. Aurannya memang dia keren lah. Cowok-cowok standar. Masa lu gak pernah? Enggak. Gak pernah aku. Gak pernah sama sekali. Mbak Bes suka gaya nungging, doggy style. Atau cicak-neplok di ding-ding. Cicaknya di ding-ding. Ya nempel aja di tembok. Pokoknya aku biasa. Tidur gini. Udah. Udah udah nangisah. Kapan umur berapa, Bapaknya kehilangan perjakanya? Umur berapa ya? Kehilangan perjaka tuh tepat di usia 27 tahun. Boong banget. Ketika aku menikah malam pertama. Boong. 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 Apa ini? Apa umur berapa? Kedengah 19 tahun? Lupa? Perjaka? Hui. Perjaka. Pertama kali. Pertama kali coli deh. Kalau coli aku SD kelas 5. SD kelas 5? Udah coli tuh? Udah coli aku. gara-gara ngelihat cewek dia suk dia anak SD kan cewek kan banyak yang emang udah gede-gede kan jadi dia tuh pakai baju kaos yang longga eh baju sekolahnya tuh kayaknya tuh orang susah jadi memang turunan dari kakaknya dulu jadi bajunya kegedean yang kalau nulis ininya tuh ngaceng udah pake-pake BH dia masih SD padahal terus belajar coli dari mana kan masih kelas 5 itu natural nih kita pegang-pegang sini kok enak dilanjutin itu gak diajar-diajarin istim natural pegang-pegang kok geli ya udah dilanjutin tapi pertama kali keluar langsung langsung kayaknya aduh aku emang kak Snigma udah bisa ngecret bisa lah keluar gitu bisa masa sih TK aja aku udah inget oh coba coba Babe sekarang bisa keluar gak? sekarang mana gak bisa keluar hahahaha SJ bisa lah oh udah bisa baru tau loh bisa bisa oh gitu budget Babe termahal off air kisaran? kisaran aja 50-an off air tuh? hmm hmm kalau di TV? 15 mahal dong Babe? mahal ya? eh eh TV 15? 15 mahal loh oh iya super dong kalau gitu ya itu ngalahin budgetnya Bilisa Putra eh serius eh serius serius ya? serius hahaha Babe kita semua punya imajinasi ya punya fetis fetis terliar Babe itu apa? apa ya fetis terliar aku ah fetis terliar aku baju sekolah kali ya pake baju sekolah sekolah SD SMP SMA SMA lah oh SMA gitu tapi udah pernah terealisasikan belum? udah eh belum lah belum nih belum lah itu kan cuma imajinasi ya kenapa udah tadi aku ngomongnya kadang-kadang suka mulut ini padahal aku dari Walang udah debrief nih jangan-jangan-jangan ga ga ada cuma imajinasi doang iya kayaknya fantasy Babe kalau fantasy Babe itu kira-kira Babe pengen tidurin artis perempuan siapa? fantasy fantasy imajinasi aduh jangan lah kan ini cuma fantasy doang artis iya dan ini suar gue bilangnya kemana siapa? Agnes Mo ya? eh bukan bukan siapa yang tetenya gede? siapa yang mau bunuh diri? hmm oh yang paling mau bunuh diri ya? iya yang ini yang Ata Ata Aduh lupa punya itu lah yang seksi banget lah itu dia sebutin Babe siapa? belum pernah aku ngayal pasti ga ada mengayal cita ngeliat artis siapa gitu wah ga ada, justru kalo artis malah ga ini gitu loh ga ada sama sekali? ga ada sama sekali kalo artis siapa ya Babe suka nontonan bokep ga? suka sukanya apa? jepang kok sama berarti sama gilang dirga jepang pasti jepang kenapa? karena jepang kan berisik menurutku badan cewek yang pas tuh jepang kecil-kecil putih gitu loh tapi kan cek cowoknya ga? kalo bule itu gede makanya aku suka cewek kecil-kecil kan di sini aku kecil cowoknya engga cowoknya? ya jangan ngeliat kita kan bokep fokus ke ceweknya ga fokus ke cowoknya kan kita kan ga nonton bokep homo kan kenapa cowoknya engga? tapi kan cewek jepang jemputnya gondrong-gondrong ga semua lah man cari yang gundul lah banyak yang gundul juga kok oh Babe berarti suka berisik gitu ya? yang baru dingin aja udah iya berisik pokoknya itu imajinasi lebay taboknya gitu lah dia berisik gitu lebih enak yang berisik ada komika yang Babe benci ga? komika yang Babe benci komika yang Babe benci komika yang paling aku benci? iya kayaknya ga ada lah coba bisa kan coba bisa kan siapa ya komika yang paling aku benci ya? siapa? maksudnya ga pernah ada kele sih? ga ada komika yang paling aku benci ga ada tapi aku pernah berant... pernah pernah hampir benci ga respect sama Ernest Ernest kenapa? karena dulu aku pernah main film filmnya itu film apa ya? Epen Cupen terus dia ngejelekin film aku di sosmed terus tuh aku bales tuh aku memang udah nonton tuh bener-bener ga enak-enakan akhirnya diem-dieman ga lama Ernest-nya nelfon sorry gua gini-gini yaudah akhirnya itu oh udah tapi udah clear kan ya? udah 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 oke kenapa? ga ada nih ini jawab cepet Babe? ya ya nih stand up comedy atau youtube? youtube suci atau suca? suci suci Ernest atau Panji? panji kenapa? ya itu tadi engga 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 secara emosional aku lebih sering kerjasama sama Panji tur aku di film Ernest ga pernah main kenapa tuh ga pernah dia ajak main? ya ga tau lah film Ernest ga pernah ajak main jangan mancing-mancing dia kan sutradara yang suka-suka dia mau milih ya bener juga sih iya nah kalo Panji tuh sering kerjasama terus kemarin tur aku beberapa kali kan dia ajakin ya kayak Opa gitu ya bener-bener dibayar gede materi stand up diatur atau dibayar kecil materi bebas apa aja? dibayar gede materi stand up diatur hahaha bener sekarang harus money oriented iya betul pilih cewek pinter atau tajir? cewek tajir kenapa? karena tajir pasti bego dia kan kalo pinter pasti tajir? iya engga tadi kan pilihannya pinter cewek pinter atau tajir? berarti tajir goblok kan bener tajir goblok lah iya males males kalo cewek pinter tuh males kalo bodoh enak digobol-gobol oke tajir tapi ga punya temen atau miskin banyak temen? miskin banyak temen iya mohon banget serius? kenapa? kan kejadian sekarang nih hahaha kan kejadian hahaha emang kejadian miskin banyak temen gitu iya pas-pasan iya cewek seksi atau cewek tampil sopan? cewek tampil sopan tapi bisa hahaha kehilangan cinta atau kehilangan pekerjaan? kehilangan pekerjaan kenapa? kehilangan cinta atau kehilangan pekerjaan? kehilangan pekerjaan lah kenapa? susah aku orangnya galawan oh gitu susah dong lupakan bau mulut atau bau badan? bau mulut atau bau badan? bau mulut bau mulut kenapa? tinggal diem doang hahaha udah aku aja ga gini ya kalo bau badan tuh kita dekat orang udah anjing siapa ya gitu kan hahaha oke selingkuh atau diselingkuhin? selingkuh lah kenapa? diselingkuhin sakit oh pacar rasa temen atau temen rasa pacar? pacar rasa temen atau temen rasa pacar? temen rasa pacar lucu oke punya banyak temen tapi bermuka 2 atau punya sedikit temen tapi suka diomongin? sama aja muka 2 ya? beda dong muka 2 tuh disini baik disitu jahat kalo diomongin ya ngomong aja terus diomongin akunya mending itu yang banyak tapi muka 2 oh gitu menafik ya? ya aku ga tau aja udah pokoknya terserah mereka lah oke punya banyak pacar atau banyak TTM? banyak TTM nikah siri atau hubungan tanpa status? nikah siri kenapa? lebih halal kan hahaha kita syariah juga kan kan syariahnya ga dilarang kan kalo nikah siri ga dilarang mau berapa juga bener agresif atau pasif? agresif atau pasif? iya pasif berarti lu bener-bener diem dong? akunya maksudnya aku iya pasif atau agresif? kamu nya oh akunya iya aku agresif iya kalo cewek aku lebih suka yang pasif tapi oooh diem aja gitu? iya dia gak suka terlalu agresif gitu oooh jadi kayak nikah nih buka-buka gini aku gak tegang gak tegang tapi kalo yang diem-diem iya kalo yang menutup aurat yang betul-betul diem gitu aku kayak penasaran iya nah gitu betul-betul betul-betul iya iya malu-malu pengen kurobek iya gitu di atas atau di bawah? di bawah di muka atau di badan? di muka di muka kenapa? aku juga gak tau kemana ini asal jawab aja di muka atau di badan kayaknya di muka kenapa? biar ngeliat ekspresi kan badan kan bentuknya gitu-gitu aja di badan mau disiram air panas mau disiram apa bentuknya gitu terus kalo muka tuh ada ekspresinya kayak kan ada ekspresinya kan di muka lah lebih ekspresif di bibir atau di leher? di bibir di bibir oh berarti Bebe suka ciuman ya? suka oh gitu Bebe paling lama ciuman berapa menit? detik? aduh gak pernah dihitung tapi lama lah sampe lidahnya keluar-keluar gitu? waduh amandel 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 nyampe di dalam atau di luar? di dalam lah kenapa? enak di dalam lah banyak yang suka di luar? di luar tuh panas di dalam tuh dingin oh iya bener suka mancing atau di pancing? suka di pancing di mobil atau di ruang tamu? mobil kenapa? emang bisa? bisa lah mobil tuh paling enak oh iya? sensasi ngeliat-ngeliat gitu panas lagi kalo di dapur kan gak enak malam hari atau pagi hari? pagi menjelang subuh ya? itu tuh fight itu subuh itu itu apa? fight fight keren enak gitu itu apa? fight 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 semangat semangat bahasa gaul Jerman bahasa gaul Jerman oke fight oh fight gitu ya Allah morning kiss atau good night kiss? morning kiss atau? good night kiss morning semok atau tepos? semok atau tepos? ya tepos kenapa? ga suka aku kenapa ga suka? aku suka yang kecil-kecil oh bobs atau bokong? bobs tete ya? iya tete atau bokong? iya tete lah kenapa? iya lucu aja gitu kalo pantat udah gitu aja ga ada rata gitu aja kan kalo tete kan ada wahananya lagi gitu udah bulat ada lagi gitu wahananya loh di pantat juga ada wahananya lagi? kalo ada kutil kan? kalo ga ada kutil kan ga ada bisa dimainin? pak apa wahananya? nyambutin bulu lah kalo di pantat loh ada wahananya yang di tengah-tengahnya hahaha bukan wahananya itu berarti bapaknya ga pernah anal ya? ih cobain deh suruh cebok dulu hah enak pasti nerempet ahi? udah pasti ga mungkin engga pasti nerempet lah ga mungkin engga tapi bau kan cenggara? ga pernah bau lah ga usah jari aja kita masukin hahahaha ya itu itu kalo belum dibersih hahaha orang juga bersihin luar-luar ke dalam ga pernah masuk ancur punya babe kecil panjang atau gede bantet? gede bantet hahaha udah dibilang buntet kelinci udah ekor kelinci durasi lama tapi ga endul atau durasi sebentar tapi endul? sebentar endul lah capek capek lama-lama tuh capek udahlah perut buncit udah jadi buat babe tuh seks tuh udah ga terlalu penting ya? yang penting iya rumah tangga aja udah rumah tangga terus kalo lagi kepengen baru? iya kalo kepengen baru hmmm oke deh kalo gitu babe sampe ketemu lagi babe di meeting selanjutnya ya mudah-mudahan proyek kita berhasil berjalan dengan lancar penantangnya banyak amin ya dan babe bisa Bebe mimpinya mau jadi apa sih? mimpinya? iya mimpinya mau jadi sutradara juga ya wah bener ya? bener oke lah mudah-mudahan mimpinya babe tercapai ya kita kan kadang tau Tuhan tuh punya rencana semuanya bener sekali tinggal umatnya aja gimana mau menjalaninya atau tidak aduh kayak Niki kan dulu dari main-main castingnya sih lama-lama-lama bikin cerita sendiri iya dong harus dong nanti ditunggu bikin filmnya kan iya dong babe kan harus jadi the next Ernest yes iya dong harus dong bener kan untuk lomba-lomba kebaikan gak ada salahnya bener oke babe thank you iya 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 iya